Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Wahyu Rusnanto Dari Divisi Marketing Pada video kali ini saya akan membahas Sebuah buku Komik tepat-tempatnya mungkin Juga kemudian sebuah anime Yang mungkin teman-teman sudah pada tahu Yaitu One Piece Saya ingin menjelaskan Beberapa hal Kenapa teman-teman harus baca Dan nonton One Piece Nah, sebenarnya One Piece sendiri sebenarnya adalah Sebuah manga Atau sebuah komik Yang ditulis oleh Seorang komikus Jepang Eichiro Oda Manganya sendiri itu Pertama kali terbit di Sonen Jam Edisi ke-34 Pada tanggal 4 Agustus 1997 Kemudian setelah Mendapatkan kesuksesan Di manga Pada akhirnya Manga ini Komik ini itu Mulai di Apa ya Dibikin animenya Yaitu Pada tanggal 20 Oktober 1999 Nah Kenapa sih teman-teman harus baca One Piece Sebenarnya banyak ya teman-teman ya Sebenarnya One Piece itu berangkat Dari premis yang sangat sederhana Premis dari One Piece itu Sebenarnya sederhana Yaitu adalah Seorang bajak laut Yang ingin Menemukan sebuah harta karun Yaitu One Piece Nah itu kan sangat sederhana banget Tapi kenapa Apa yang membuat ini sangat menarik Adalah Karena Sebagai pembaca dan penonton Kita sama sekali gak dikasih tahu One Piece itu apa Bentuknya kayak gimana Nilainya seberapa Kemudian tempatnya dimana Gitu Jadi sampai sekarang Bahkan setelah 20 tahun Lebih One Piece ada di dunia ini Kita sama sekali gak tahu Dan Bahkan Informasi yang kita dapat Hanya sedikit tentang One Piece Yang kita tahu dari One Piece adalah Harta karun yang ditinggalkan oleh Seorang Raja bajak laut Yaitu Golden Roger Di sebuah pulau Yang bernama Loftail Udah itu doang Yang kita tahu tentang One Piece Bahkan setelah 20 tahun lebih One Piece itu ada di Mangga dan anime Nah Tapi dengan premis yang sangat sederhana Kemudian informasi yang sangat Yang sangat Sedikit sekali Itu justru membuat kita Semakin penasaran Pada jalur cerita Yang dihadirkan oleh Seorang Oda Sensei Atau Echi Oda Seperti itu Karena Oda berhasil Di setiap Apa Di setiap chapter Komiknya itu Berhasil Membangun Cerita Yang Apa ya Yang Sangat Mengugah gitu loh Nah Juga Oda juga Tidak hanya Sekedar menulis komik Tapi banyak Isu-isu yang Dihadirkan Oleh Oda Di dalam Cerita One Piece ini Entah itu mungkin Tentang politik Kapitalisme Tentang genosi Dan bahkan Hingga perbudakan Jadi isu-isu yang berat Ini justru Membuat Kita sadar Bahwa One Piece Bukan hanya Sekedar Komik Tentang bajak laut Tapi Tentang realitas kehidupan Karena Sebenarnya One Piece ini Sangat relate Dengan kehidupan Dunia kita sekarang Ada beberapa hal Yang mungkin Membuat One Piece Menarik Yaitu Tentang Bisa kita Katakan Bahwa One Piece itu Dunia kita sekarang Bahwa Ternyata Selain Dunia Selain Kehidupan Kehidupan kita Yang kita Biasa-biasa Ternyata Di atas sana itu Banyak Konspirasi Atau banyak sekali Permainan Orang-orang Yang berkuasa Untuk Mengatur Sebuah dunia Ini bisa kita lihat Di One Piece Dengan Adanya Selain bajak laut Kemudian Adanya Pemerintah dunia Kemudian Ada juga Dari Angkatan Bersirnya Yaitu Angkatan laut Atau marin Seperti itu Nah Di One Piece Sendiri Sebenarnya Untuk Untuk Tokoh itu One Piece Membuat Tokoh yang Sangat realistis Karena Oda sendiri Membuat tokohnya itu Serba abu-abu Jadi tidak ada Secara hitam putih Itu yang baik Atau Buruk Atau Yang baik Atau Jahat Semua orang Punya sisi kebaikan Dan kejahatan Yang masing-masing Entah itu tokoh protagonis Atau antagonis Di One Piece Kita bisa lihat Marin Sebagai Angkatan bersenjata Itu juga ada Baik buruk Pejak laut Yang justru Dipandang Seharusnya Seorang antagonis Justru dibuat Menjadi protagonis Banyak Sisi kelam Yang Sisi hal-hal Tarik Yang bisa ditonton Dari Mangga One Piece Sampai sekarang Itu One Piece Sudah Mencapai Chapter Seribu lebih Dan tidak ada Tanda-tanda Akarang tamat Nah Bahkan beberapa Fans One Piece Itu Apa ya Sangat mendambahkan Bagaimana Akhir dari One Piece Misalnya kita Tentu One Piece Itu apa Nah Paling itu Jadi buat teman-teman Yang mungkin Sambil melepas Lelah Dari pekerjaan Teman-teman bisa Baca Dan nonton One Piece Karena ini Sangat keren Walaupun sampai sekarang Belum tamat Bisa teman-teman Coba Baca Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang lebih Mohon maaf Wassalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh